Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofian Jalil menetapkan Surabaya sebagai proyek percontohan program sertifikasi tanah. Bersama DKI Jakarta dan Batam, Sofian menetapkan seluruh bidang tanah di tiga daerah tersebut sudah bersertifikat atau minimal terdaftar pada tahun 2017. Menurut Sofian, saat ini ada sekitar 224 ribu bidang tanah di Surabaya yang belum terdaftar, karena itu pemerintah menyambut baik komitmen sembilan perusahaan swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi 6.500 bidang tanah yang ada di wilayah Surabaya. Satu, nantinya pembiayaan akan dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu dan pemilik Kartu Indonesia Sejahtera. Sertifikat tanah memiliki nilai yang sangat penting terutama masyarakat yang kurang mampu karena dapat dijadikan agunan ke bank untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Kita akan mencoba untuk mendapatkan kredit usaha rakyat yang sudah berhasil dan selesai. Nah, caranya adalah kita mengundang pihak suami yang berpartisipasi. Salah satu adalah kita mengundang si CSR perusahaan-perusahaan itu membiayai ini. Itu diketahui dana CSR perusahaan itu tidak masuk ke kantor ABBN. Langsung mereka itu membayar kepentingan yang harusnya dikuatkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak perlu membayar karena dibayar oleh CSR.